Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, budaya, dan agama. Banyaknya perbedaan dan keberagaman atau pluralitas itu muncullah Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menggambarkan adanya keberagaman dan perbedaan di Indonesia, namun masyarakatnya tetap menjadi satu. Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Dr. Dudung Abdurrahman saat menjadi pemateri pada kuliah umum di Universitas Jambi dengan mengusung tema Pluralisme Dalam Bingkai NKRI. Di hadapan ribuan mahasiswa unja, Kasat Dudung mengajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena masuknya budaya asing dan juga perkembangan teknologi menjadi ancaman yang harus dihadapi. Untuk itu, sebagai generasi muda penerus estafet kepemimpinan bangsa, mahasiswa diminta agar menjalin nilai-nilai Pancasila, agen perubahan dan pengontrol sosial. Tak hanya itu, jenderal yang dulunya pernah menjadi loper koran itu memberikan tiga kunci sukses. Pertama, lupakan masa lalu karena masa lalu tak akan pernah kembali. Kedua, lakukan yang terbaik hari ini secara optimal karena apa yang dilakukan hari ini akan menjadi catatan sejarah di hari esok. Kenapa saya katakan sangat hatiki? Karena memang ancaman itu bisa datang dari luar maupun dari dalam. Kita lihat dari bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, teknologi, di susah semakin maaf. Jadi juga kami kumpas dari itu. Ancaman keadaan negara semakin kompleks dan bentuknya, bentuk dan karakteristiknya menjadi aspek kehidupan, melibutnya aspek kehidupan masyarakat di dalam pangsa dan penyelidikan. Dan ketiga, cita-cita bukan hanya harapan dan angan-angan, namun harus diperjuangkan. Pada kuliah umum itu, dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, unsur Forkopinda dan ribuan mahasiswa penerima beasiswa prestasi. Andri Wijaya, Al-Adli, TVRI Jambi, melaporkan.